Halo, nama saya Narundi Teva, NIM 1803-03-0043, mahasiswa Sosiologi Semester 6, kelas A. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang keempat dalam tugas harian Sosiologi Politik dengan judul buku Power, Politik, and Sociatic. Politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Sosiologi in everyday life, Karp, Yoel, dan Fan, percaya bahwa bahan utama pentingnya Sosiologi terletak pada kekuatannya untuk membiarkan melihat perilaku dan situasi sehari-hari. Cara-cara baru Sosiolog sering mempelajari bagaimana orang berperilaku dan menganalisis sebagaimana tertib dan kehidupan sehari-hari orang yang dapat diprediksi. Salah satu konsep utama yang membantu kita lebih memahami kehidupan sehari-hari adalah kekuatan. J. R. Niel, untuk mempelajari kekuasaan dan memeriksa ide-idenya tentang hubungan kehidupan sehari-hari individu dengan apa yang terjadi masyarakat saat ini dan juga bagaimana hidup kita mempersinggung dengan sejarah dunia global. J. Kapitalisme dan Demokrasi Secara teknis, sistem ekonomi Australia telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik to market 1987 fitur penting dari ekonomi Australia. UMI adalah bagaimana perusahaan besar mendominasi dalam sistem ekonomi kapitalis, militer pribadi, kepemilikan properti pengajaran, keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidakkeseteraan dalam distribusi. Sumber daya masyarakat idealnya persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan motivasi individu untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataannya hal-hal mungkin tidak selalu berhasil. Lewat sana, sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat adalah sistem kapitalis dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih hak yang sama di depan hukum dan memiliki akses ke politis, sumber daya ekonomi mereka mempengaruhi aspek-aspek ini. Cara lain untuk menurunkan biaya tenaga kerja adalah dengan mempekerjakan tidak berdokumen pekerja. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas di Amerika Serikat mungkin mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Upah mereka mungkin besar, menderita, atau mereka menjadi pengangguran. 1.976 dan 2007, upah rata-rata per jam yang disesuaikan dengan inflasi turun dari 7%. September 2010, Biro Sensus Australia melaporkan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah jumlah tertinggi dalam setengah abad yang dicatat oleh pemerintah. Mereka yang bekerja menjadi prihatin tentang tingginya pajak yang mereka membayar untuk membantu pengangguran dan orang lain dalam kesejahteraan. Korporasi terkadang bisa membayar pajak hanya untuk sebagian kecil dari keuntungan mereka dan atau mencari surga pajak. Sehingga membatasi pendapatan ini yang memungkinkan pemerintah mendukung program sosial. Pemotongan pajak sangat memuntungkan kelas atas dan bisnis telah dapat menemukan surga pajak untuk melindungi diri mereka sendiri. Bisnis sering mendapatkan manfaat dari pemerintah. Kesejahteraan lingkungan dari CEO seringkali mendapat manfaat dari bonus besar. Namun kebanyakan orang menganggap diri mereka bagian dari kelas menengah. Dan kelas menengah pada umumnya telah kehilangan pajakan. Kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Orang miskin menerima pendapatan manfaat dari program bantuan pemerintah. Tetapi, manfaatnya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat maju lainnya. Agar bangsa dan ekonomi berkembang, kuat infrastruktur juga dibutuhkan. Tetapi, saat kita memasuki DKD ke-2 abad ke-21, infrastruktur kita menghadapi banyak masalah. Penggunaan label kelas menengah adalah atar istim. Survey meminta responden untuk menempatkan mereka diri dalam salah satu dari lima kelompok. Kelas atas, kelas menengah, kelas menengah kebawah, dan kelas bawah. Leng dan Fit Herler mendefinisikan kelas menengah terutama berdasarkan karakteristik status sosial ekonomi. Akteristik tetapi, mereka juga mempertimbangkan faktor budaya. Ide hari kebebasan pajak bersifat teoritis dan tidak keboleh diartikan secara varia. Yayasan pajak adalah kelompok advokasi wajib pajak menurut Musante. Kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Tetapi, pemanfaatannya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat maju lainnya. Agar bangsa dan ekonomi berkembang, kuat infrastruktur juga dibutuhkan. Tetapi, saat kita memasuki DKD kedua, kita menghadapi banyak masalah. Penggunaan label kelas menengah adalah antaristik. Ide hari kebebasan pajak bersifat teoritis dan tidak boleh diartikan secara varia. Demikian rangkuman saya mengenai tugas Sarian Sosiologi Politik. Terima kasih.